Polres Purbalingga kembali mengungkap kasus pencurian di wilayahnya. Kali ini petugas mengamankan seorang pekerja proyek yang melakukan pencurian barang milik temannya karena terdesak ekonomi untuk keperluan sehari-hari. Polres Purbalingga berhasil mengamankan seorang pekerja proyek yang melakukan pencurian di lokasi Komplek Pembangunan Kampus 2, Winsaizu, Kelurahan, Karang Sentul, Kecamatan Padamara, Purbalingga. Tersangka berinisial SD, 24 tahun warga desa Cendana, Kecamatan Kutasari Purbalingga berhasil diamankan dengan barang bukti seperti handphone dan rokok elektrik atau VEP. Kaset reskrim Polres Purbalingga AKP Suyanto mengatakan, tersangka melakukan aksi pencuriannya sebanyak tiga kali karena terdesak ekonomi untuk keperluan sehari-hari. Adapun para korbannya merupakan teman kerja di proyek pembangunan. Tersangka bukan rasyidifis, tersangka ini sebenarnya pekerja yang teman dari korban juga. Karena yang bersangkutan terdorong faktor ekonomi, jadi mengambil kesempatan barang-barang milik temannya yang saat itu ditinggal sedang di ces, lalu diambil untuk yang bersangkutan jual. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Adapun ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satoli TV, mewartakan.